Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita bertemu kembali di channel Berkebun di belakang rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita bertemu lagi di channel Belakang Rumah Hari ini kita ngebahas masalah pupuk wk mbing ya Pupuk dari hewan Ini kan sering banyak ya Yang menjadi sebuah pertanyaan kita Kita mau memilih pupuk yang mana nih ya Apakah pupuk yang sudah di fermentasi seperti ini Ini bisa kita beli di tokoh-tokoh pertanian Ini adalah pupuk yang di fermentasi Khususnya untuk wk mbing ya Kita akan membahas masalah ini dulu Jadi kita mau pilih, ada dua pilihan Yang sering menjadi kepikiran kita Kita memilih yang murni Antara yang sudah di fermentasi Ya, karena Kita kan ingin memiliki kualitas yang bagus Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang Bagaimana nih ya Kita harus memilih Apakah kita yang memilih yang memang murni Masih gerandul atau Bijian gitu ya Yang masih murni dari kue kambingnya Atau yang memang Atau kita memilih yang sudah di fermentasi Disini ada kekurangan dan kelebihannya Jadi kita harus tahu kekurangan dan kelebihannya Dan kemudian Mana yang kita mau pakai Mana yang kita mau pakai Yuk kita simak videonya Bagaimana cara memilih Ya, baik Baik, kita kembali Ke topik masalah yang kita akan bahas Mau pilih yang mana Mau pilih yang Masih butiran Asli Ya, dari pupuk kue kambing ini Atau mau yang sudah di fermentasi Ya Yang sudah semacam ini Gitu ya Nah, seperti itu Mau pilih yang mana Nah Kita lihat kelebihan dan kekurangannya dulu Ya Yang pertama yang murni Ya, masih bentuk gerandul Seperti ini ya Ini masih bentuk gerandul semacam ini Ya Nah Kelebihannya adalah Yang gerandul ini adalah Ini Pasti kita jamin murni Ya kan Jamin murni Kue kambing Ya Bukan dari Tambahan kue-kue Atau Bahan-bahan pupuk lainnya Itu kelebihan yang pertama Kalau kita menggunakan Murni Ya Seperti ini Ya Jadi Nutrisi Yang kita dapatkan Memang benar Dari Hasil kue kambing Sedangkan kalau yang Tidak murni Ya kan Ini kan kita tidak tahu ya Walaupun Kadang-kadang sudah ada Bacaannya itu telah Di uji di Laboratorium Ini kita tidak tahu Campurannya apa Gitu ya Campurannya apa Nah kalau ini Murni Ya Murni sekali Dari Kue kue kambing Itu yang pertama Alasannya kenapa Kita memilih Menggunakan Pupuk Kue kambing ini Yang murni Bukan yang sudah Di fermentasi Kekurangannya Yalah Dari Cara penyerapan Ya Itu yang pertama Kekurangan Cara penyerapan Nah Ini Kue kambing ini Ya Kue kambing ini Ini sudah saya Taruh di Media tanam Itu sudah Hampir Lima bulan Tiga bulan Sampai lima bulan Ini ya Lima bulan Hampir-hampir Lima bulan Tetapi Dia masih Bentuk Seperti ini Masih berbentuk Seperti Grandul Butiran-butiran Dari kue kambing Itu sendiri Dia susah Untuk Hancur Ini Kekurangannya Kalau kita Memilih Menggunakan Metode Yang Asli Atau Memang Dari Butiran Kue kambing Itu Sulit Sekali Untuk Hancur Di Media Tanam Ya Kalau Dia tidak Hancur Di Media Tanam Ya Otomatis Dia pun Tidak Akan Susah Terserap Di Tanaman Kita Ya Jadi itu Kekurangannya Kekurangan Kedua Ya Kalau kita Menggunakan Butiran Ini Atau Asli Dari Kue Kambing Itu Adalah Merusak Pemandangan Ya Misalkan Bapak Ibu Sekalian Punya Pot Gitu Ya Punya Pot Kemudian Di Atasnya Ada Kotoran Kue Kambing Ini Juga Akan Merusak Pemandangan Di Lingkungan Itu Ya Jadi Kurang Enak Aja Dilihat Ya Kurang Enak Kurang Nyaman Kalau Orang Melihatnya Jadi Kesannya Jorok Dan Sebagainya Begitu Nah Ini Juga Menjadi Perhitungan Kita Karena Memang Kita Bercocok Tanam Di Rumah Bukan Di Kebun Yang Luas Tapi Dalam Rumah Yang Otomastis Kalau Kita Di Rumah Banyak Orang Yang Hadir Atau Datang Ke Rumah Jadi 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 Itu Sebagai Perhitungan Kita Perhitungan Kita Memilih Apa Yang Cocok Apakah Memang Yang Butiran Kue Kambing Itu Atau Yang Sudah Di Permentasi Nah Itu Baik Itu Adalah Kekurangan Kelebihan Kita Menggunakan Asli Dari Kue Kambing Kemudian Ada Lagi Yang Sudah Di Permentasi Nah Ini Sudah Di Permentasi Ya Kelebihan Sudah Di Permentasi Adalah Yang Pertamalah Dia Halus Dia Halus Seperti Media Tanam Modelnya Halus Kemudian Otomatis Dia Akan Mudah Terserap Di Tanaman Ya Akan Mudah Terserap Di Tanaman Itu Adalah Kelebihan Dari Yang Di Permentasi Kemudian Karena Di Permentasi Ya Otomatis Dia Sudah Di Perbaiki Di Perbaiki Kondisinya Tidak Ada Jamur Sudah Diamankan Dengan Sterilisasi Dan Sebagainya Sehingga Lebih aman Di Tanaman Ya Kemudian Kelebihan Selanjutnya Gampang Terserap Oleh Tanaman Nutrisinya Gampang Terserap Tanaman Karena Memang Dia Sudah Hancur Seperti Itu Nah Itu Adalah Kelebihan Kekurangan Dari Saya Tambahkan Satu Yang Seperti Ini Kekurangannya Kita Tidak Tau Kondisi Kandungan Yang Ada Di Dalam Kemasan Apakah Memang Murni Dari Kue Kambing Itu Sendiri Atau Mungkin Campuran Lain Karena Bentuknya Sudah Berubah Sudah Halus Nah Sekarang Tinggal Kita Kembali Ke Bapak Ibu Sekalian Mau Pilih Yang Grandul Yang Asli Atau Memang Yang Sudah Di Permentasi Ya Tadi Saya Sudah Sebutkan Kekurangan Dan Kelebihannya Kalau Saya bagaimana Ya Gitu Ya Kalau Saya Bagaimana Kalau Saya Memilih Seperti Ini Yang Pertama Kalau Saya Memilih Menggunakan Grandul Ini Saya Penggunaannya Selalu Saya Timbun Dulu Jadi Kenapa Saya Timbun Jadi Kue Kambing Ini Saya Taruh Di Atas Kemudian Saya Timbun Seperti Itu Tujuannya Adalah Supaya Mengurangi Pemandangan Yang Tidak Indah Karena Kalau Dia Mengampar Di Atas Dan Kita Harus Rajin Sering Menimbun Dari Kue Kambing Itu Ini Supaya Pemandangannya Lebih Indah Kemudian Kita Melakukan Pengemburan Setiap Satu Minggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Pengemburan Di Media Tanam Kalau Kita Menggunakan Grandul Itu Solusinya Nah Ini Kita Akan Mendapatkan Kupuk Kue Kambing Yang Benar Benar Asli Gitu Gitu Kalau Bapak Ibu Sekalian Memang Ah Saya Pengen Yang Gampang Aja Silahkan Pilih Yang Sudah Di Permentasi Seperti Itu Kembali Kepada Bapak Ibu Sekalian Ya Saya Serasa Itu Pembahasan Kita Tentang Masalah Pilih Mana Pilih Yang Asli Kue Kambing Apa Yang Sudah Di Permentasi Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Ada Kekurangan Ini Adalah Pengalaman Pribadi Mudah Mudahan Apa Yang Saya Bagikan Bisa Manfaat Kita Ketemu Lagi Di Video Kita Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax